So, good morning lor. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rejeki, dan semua mimpi-mimpinya terwujud. Nah lor, sekarang saya sedang berada di basecamp pendakian Gunung Butak, Pia Panderman. Nah, basecampnya seperti ini. Cuman ini tuh berkabut coy. Dari semalam itu hujan terus. Di mana saya kemarin itu berangkat dari Jogja, motoran, berangkat jam 7 sampai di sini tuh jam 3. Kemudian saya jalan-jalan dulu di Kota Batu, kemudian sampai di sini lagi jam setengah 6. Nah, ini saya kembali solo hiking teman-teman. Dan sekarang itu jam 8 pas, saya akan mulai trekking. Kalau misalkan menurut teman-teman yang tadi ngobrol di sana, yang udah sering ke Butak, memang katanya si Butak tuh sering seperti ini. Jadi di disininya itu berkabut, tapi kalau sudah ke atas itu terang. Ya, mudah-mudahan kita juga mendapatkan bio yang bagus lah ya. Yaudah, yuk lor. Saatnya kita mulai pendakian. Yuk. Nah, kalau estimasi, kata orang tuh, yang sudah pernah sih tadi ngobrol, itu 7, 8 sampai 9 jam. Ya, mudah-mudahan kita 8 jam sampai lah ya. Dan sampai di Sabana itu tidak kemalaman. Dan mudah-mudahan tidak hujan yang paling penting. Yaudah, yuk kita mulai pendakian. So, oke lor. Nah lor, jalan setengah jam. Ini tuh treknya tuh masih landai. Jadi belum ada tanjakan yang berat lah. Nah, sebagai informasi lor, untuk tiket registrasinya, Butak itu 15 ribu per pendakian. Kemungkinan kalau, apa namanya, parkir motor itu 10 ribu. Dan seperti ini, treknya. Enak ya, teman-teman. Jalanannya jelas. Oke lor, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pos 1. Total trekking 1 jam. Saya disini mau makan dulu ah. Lokasinya seperti ini. Ada warung juga. Cuman, tutup mungkin karena ini lagi idul adha. So, oke lor. Ini di pos. Satu, saya bikin mie dulu dua nih. Sama telur. Karena tadi belum sarapan. Karena memang tidak ada warung yang buka. Kemudian disini pun warung tidak ada yang buka. Terima kasih. Nah lor, ini sekitar jam 10 kurang 15. Saya melanjutkan trekking ke pos 2. Tadi sudah makan, istirahat lumayan lama. Yaudah yuk, kita lanjutkan trekking ke pos 2. Yuk. Nah lor, menuju ke pos 2 ini. Cenderung pariatif ya. Ada yang nanjak. Ada yang datar. Nah ini kita masuk ke jalan datar lagi. Jadi jelurnya itu lor, lor. Picin gini nih. Karena semalam hujan. Mantap lah. So, oke lor. Alhamdulillah sekarang kita sampai di pos 2. Namanya apa ya? Cantik ganteng bawa turun sampahnya ya. Unik. Namanya tuh. Total trekking 45 menit teman-teman. Masih landai, cuman licin. Ada yang licin, ada yang enggak. Karena memang mungkin semalam hujan. Yaudah yuk, kita santai dulu di pos 2. Nah lokasinya seperti ini. Ada teman-teman yang nenda juga disini. Yuk santai dulu ah. So, oke lor. Nah lor ini jam 11 kurang 10. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Nah kalau tadi kata orang ketemu yang di pos 2. Ini katanya tuh treknya lebih landai daripada 1 ke 2. Dan katanya sih cuman 1 jam. Yaudah yuk, kita lihat berapa lama trekking. Dari 2 ke 3. Yuk. Ojek ternyata. Pak. Keren tuh. Ternyata bisa naik motor, cuman ke pos 3. Nah lor, sekarang kita sudah sampai di hutan lumut. Kayaknya keren banget teman-teman. Ini pipes gitu. Gimana gitu. Nah sampai dengan hutan lumut ini teman-teman jalannya landai sekali. Enak banget. Nah. Suasana seperti ini tuh sebenarnya vibe-nya tuh keren. Sahdu. Tapi banyak orang yang mensangkut pautkan dengan mistis. Entah. Saya banyak apa namanya nonton vlog di youtube-gitu yang sering mengkaitkan dengan mistis. Padahal teman-teman menurut saya tuh vibe-vibe yang seperti ini tuh keren banget asli. Selama kita berdoa, memohon pertolongan kepada Allah insya Allah kita akan baik-baik saja. Meskipun kita solo hiking. Dan yang paling penting adalah persiapannya. Baik itu persiapan fisik, mental, logistik. Yaudah yuk, lanjutkan trekking ke pos 3. Sepatu hampirnya gini. Mantap. Nah lur, trek dari pos 2 ke 3 ini mengingatkan saya tuh ke jalur babangan Pias Permadi Gucci. Mirip-mirip nih dari pos 2 ke 3. Seperti ini juga landa terus menpanjang treknya. Nah, dan topografi tumbuhannya pun mirip-mirip seperti ini. Ini licin cah itu. Oke lur, Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pos 3. Tadi saya tuh sampai di pos 3 itu jam 12 kurang 10. Jadi total pas banget. Satu jam. Panjang banget ini asli ya jalurnya. Eh, ini dari pos 2 ke 3 ini. Dan katanya yang paling ekstrim itu atau yang paling berat itu dari sini. Pos 3 ke Sabana atau ke KM area. Yaudah kita yuk ngopi-ngopi dulu. Oh iya, situasinya seperti ini nih. Nah. Ada banyak yang sedang istirahat juga tuh. Yaudah istirahat dulu. So, oke lur. Nah lur, ini jam setengah 1. Saya melanjutkan trekking ke pos 4. Ke KM area Sabana. Ini jam setengah 1. Tadi sih ketika saya ngobrol-ngobrol dengan pendaki yang udah pernah, yang udah turun. Katanya menuju pos 4 ini adalah trek yang paling berat. Ada yang bilang 2 jam setengah, ada yang bilang 3 jam, ada yang bilang 4 jam. Dan katanya memang yang paling berat itu dari 3 ke 4. Terima kasih telah menonton. Nah lur, ini saya sudah jalan 1 jam. Belum ada tanda-tanda Sabana. Dan memang tadi kata orang yang turun juga, itu perjalanan paling cepat tuh katanya 2 jam setengah. Berarti ini kita baru setengah perjalanan belum kayaknya. Mantap lah. Memang dari pos 3 ke Sabana itu atau ke pos 4 itu paling jauh, paling berat katanya. So, dinikmatin aja lah ya. Yuk, lanjutkan trekking lagi. Tung. 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 Nah lur, kalau kelihatan tuh, ada yang bilang semeru katanya. Tapi saya curiganya tuh, ini tuh Arjuno Willer lang coy. Yaudah, yuk lanjutkan trekking lagi lah. Ini asli menuju Sabana. Panjang banget, lama banget. Seperti ini sudah 2 jam nih jalan, belum sampai. Sampai jumpa lagi. So, alhamdulillah lur, sekarang kita sudah sampai di Sabana Butak. Total trekking dari pos 3 ke sini tuh 2 jam setengah. Alhamdulillah, ya Allah. Sekarang kita sudah sampai di pos 4. Alhamdulillah. Yaudah, yuk kita nyari tempat untuk camp lah. Tetap. Sabananya luas, teman-teman tuh. Tuh, keren. Oke lur, sekarang saya sudah selesai masak. Dimana ini masak mie, nasi sempurna, lalaban. Lalaban, kemudian ada sudah apa namanya, buncis goreng, sama ayam. Sama mas, ya mas? Mas Chandra, dari mana mas? Dari Malang. Dari Malang. Tadi kita barengan di trek ya mas ya? Yaudah, kita makan lulur. Kita yang live makan. semua ini lubang suka. Kita lalaban, kemudian. Terima kasih telah menonton! 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 di puncak Gunung Butak kita enggak nah sepertinya matanya itu keren temen-temen nah saya akan ajak temen-temen ke sebelah sana karena disana tuh itu adalah Pio Sunrise nya nah disini Pio Sunrise nya temen-temen jadi di belakang kita itu adalah Pio Gunung Arjuno Wilerang betul ya itu adalah Arjuno Wilerang dimana kelihatan tuh puncak Gunung Arjuno kembar satu kembar dua sama puncak Wilerang dan di sebelah sana itu Sunrise plus di sana itu sebenarnya kalau nggak ketutupan itu adalah puncak Pengusmeru jadi yuk kita nikmati namun belah ya 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 nah lor kalau misalkan kelihatan disana itu adalah Pio Gunung Lawu kelihatan dari Puncak Gunung Butak dan di di sebelah sini tuh nah ini gundukan kalau kata si Mas itu banyak dipakai untuk orang yang berjiarah mungkin ya entah berjarah entah apapun enggak tahu saya seperti ini sesuai kepercayaan masing-masing bayah sini bionya seperti ini temen-temen tuh Hai Mas ngomong Mas masuk plus blog Mas gimana Mas apa namanya puncak Gunung Butak waduh gunung kesan-kesannya Gunung Butak tuh keren sih nggak nggak sesuai apa ekspetasinya walaupun biasa aja rupanya sekeren ini sih keren ya karena di luar ke Jawa Timur kayaknya Butak enggak terlalu familiar Iya betul itu orang Butak Butak Jawa Timur kan Arjuno paling atau enggak Semeru Semeru raung ya Kupuro ya padahal Butak juga bagus bener apalagi kalau misalkan sunset kayaknya bagus di sini tuh Mas karena kata orang tersebut sebelah sini nah sebelah sana tuh sebenarnya Lur Piyo Gunung Semeru cuman nggak kelihatan kelihatan cuman tertutup oleh kabut kita menikmati momen dulu so oke Lur ini jam setengah tujuh saya memutuskan untuk turun cuman jalur yang berbeda diajak sama si Mas tuh jadi bukan jalur yang pertama tadi kita summit tapi kita melipir supaya bisa menikmati sabana yuk Bismillah pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Selorejo titik batas wilayah Desa Selorejo tahun anggaran 2022 Nah teman-teman kita akan menemukan situs seperti ini nih Nah situsnya seperti ini tuh dilarang mengambil gambar foto di area Paseban Agung namanya tuh Paseban Agung silo linggo marang siro saya nggak tahu nih ya apa nih kata si Mas musola katanya tapi nggak tahu musola apa tuh ya udah yuk lihat aja Nah Lur kalau ikutin jalur saya turun barusan itu lebih jauh asli lebih rindu lebih rindu lagi lebih rimbun juga kemudian kita akan menemukan sawung seperti ini kemudian di sini juga ada mata air nih nah ini enak buat mandi coy tuh lebih ini lebih ripat ya Mas ya sebenernya keren so Oke Lur Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai lagi di camp area kira-kira ya kita masak telah percoy so Oke Lur Alhamdulillah sekarang kita sudah selesai masak untuk turun dimana ini masak masih goreng sarden sama ayam sama Mas Danu yang kemarin ngobrol barang lama di deskripsi Mas Danu itu tuh yang kuning ininya dananya kalau Mas Danu itu dari Malang ya Mas ya udah yuk kita makan-makan dulu sambil menikmati sabana sabana oke Lur nah Lur ini jam 10 pagi saya akan melanjutkan turun ke basecamp setelah kuas menikmati puncak gunung butak sabana gunung butak oh ya sampai lupa belum saya sampaikan jadi di sabana ini Lur ada sumber air yang sangat besar sekali jadi kita tidak perlu bawa air yang banyak dari basecamp ya udah terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video petualangan berikutnya see you and stay safe guys